Orahan yang Tuhan berikan bagi kami Kalau kami sehat, kami ada hari ini karena kasih karunia Tuhan Terima kasih buat kesempatan untuk kami berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan Bahkan kami siap untuk diperkati oleh kebenaran firman-Mu Mari Tuhan urapi ibadah WBI kami pagi hari ini Dan kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhir Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Haleluya, Amen Mari Ibu-Ibu yang terkasih, kita mau bawa penyembahan kita Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan Persembahan, pujian, pengagungan bagi Tuhan Ku bawa kepadamu ya Tuhan Terima kasih Bapak Ku bawa kepadamu Oh Tuhan Persembahan, pujian, pengagungan bagi Tuhan Ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui pujian Tak akan pernah ku bawa Selain yang terbaik Yang harum dan sejati Di hadapan tatamu, Yesusku Terimalah korban syukurku Ini yang mengalir di hatiku Sebagai persembahan, pujian, pengagungan bagi Tuhan Kita di hadapan Tuhan Nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi Terima kasih Tuhan Amin Ku bawa kepadamu Persembahan, pujian, pengagungan bagi Tuhan Persembahan, pengagungan bagi Tuhan Ku ingin engkau menerima korban syukurku Persembahan, pujian, pengagungan bagi Tuhan Harum dan sejati Di hadapan tatamu, Yesusku Terimalah korban syukurku Ini yang mengalir di hatiku Sebagai persembahan Tak akan pernah ku bawa Mari buang kepadamu Di hadapan Tuhan Bawa penyembahan dan pujian Kepada Tuhan Selain yang terbaik Yang arung dan sejati Di hadapan tatamu, Yesusku Yesusku Terimalah korban syukurku Ini yang mengalir di hatiku Yang mengalir di hatiku Sebagai persembahanmu Sebagai persembahanmu Terima kasih Melayu yang Kubawa yang disermai Dan ku berikan yang terbaik Terima kasih Puji yang kami, selama kami Tuhan Kami yang masuk, kami yang lalu Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan Terima kasih buat anugerah-Mu Terima kasih buat kemurahan-Mu Bapak Kami tidak mau bawa kesempatan biasa-biasa saja Tapi pagi hari kami mau bawa pujian syukur yang terbaik Terima kasih buat kemurahan-Mu Bapak Haleluya, haleluya, haleluya Terima kasih buat kemurahan-Mu Bapak Yesusku, terimalah korban syukurku Ini yang mengalir di hati Yang mengalir di hatiku Sebagai persembahanku Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Haleluya, haleluya Ini persembahan kami bagi Mulya Tuhan Terima kasih Tuhan Kami sungguh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Dan kami siapkan hati kami untuk bersorek-sorek memuji-muji Engkau Sebab Engkau layak terima pujian dan hormat kami Haleluya, amin Haleluya, puji Tuhan Ada sukacita pagi hari ini Mari kita sama-sama memuji Memuliakan Tuhan Ketika Tuhan memuliakan Kadang kita seperti orang yang berlumpi Kita pun tahu sukacita Haleluya Amin Ketika Tuhan memuliakan keadaan sior Keadaan kita seperti orang yang bermimpi Waktu itu mulut kita penuh dengan tawang Lidak kita dengan sorak-sorek Yang merabur Dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan bersorak-sorek Yang terjalan Menangis sambil menabur Pasti pulang membawa bekas-bekasnya Haleluya Kami percaya Tuhan Ketika Tuhan memuliakan keadaan sior 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 Tuhan memuliakan keadaan sior Ketika Tuhan memuliakan keadaan sior Ketika Tuhan memuliakan keadaan sior Ketika Tuhan memuliakan keadaan sior Segala perkara Dulu sekarang dan selamanya Dulu sekarang dan selamanya Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tak berubah Sama-sama senangkan Allah sanggup Haleluya Bapak Ibu percaya Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita Amin Mari kita siapkan hati kita Untuk ditaburi oleh firman Tuhan Ijinkan Tuhan berbicara secara pribadi Buat setiap pribadi lepas pribadi kita Ada satu kerinduan yang keluar dari hati kita Untuk menyenangkan hati Tuhan Menyukakan hati Bapak Tuhan ku mau menyenangkanmu Terima kasih Tuhan Tuhan ku mau menyenangkanmu Tuhan bertuklah hati ini Jadi becana untuk hormatmu Cemerlang bagaya mas murni Tuhan ku serahkan hatiku Semua ku berikan padamu Kuduskan Kuduskan hingga tulus selalu Agar aku menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu Terima kasih Tuhan Menyenangkan Tuhan 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 Menyenangkanmu, senangkan hatimu Hanya itu melindunganku Hanya itu melindunganku Hanya itu melindunganku Kami memenyenangkan hatimu Hanya itu melindunganku Hanya itu melindunganku Kami siapkan hati kami untuk ditanggungi oleh kebenaran firmanmu Kiranya firman menjadi kekuatan, kehiburan Mendidik semuanya kami dalam kebenaran Murapi hambamu yang akan menyampaikan firmanku ya Tuhan Dan biarlah pagi hari ini Kami semua boleh bersama-sama Menikmati berkat firman Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus Haleluya Amin Silahkan Ibu Tamara Shalom semuanya Mari kita satu dalam doa ya Sebelum kita memulai firman kita hari ini Bapak kami mengucap syukur Tuhan Atas perkenananmu hari ini Kami boleh dikumpulkan pribadi-pribadi Kami yakin Tuhan Ini bukan satu kebetulan Ada rencana yang hendam Kau nyatakan bagi kami masing-masing Tuhan Tutup bungkus kami yang ada di sini Tuhan Kuasai hati pikiran Tuhan Kami mau enyahkan sebentar Gunung-gunung permasalahan Yang ada di kepala kami Tuhan Berkata Tuhan roh kudus menempati Sampai di sudut-sudut rumah ya Bapak Menguasai kami tolak semua roh-roh jahat Yang berusaha mencuri apapun yang hendak Kau sampaikan hari ini Tutup bungkus juga hamba Tuhan Yang tidak berguna kau pakai Berguna ya Tuhan Apa yang boleh keluar dari mulutku Tuhan Urapi Tuhan Lidah dan juga bibir hamba Apa yang keluar Hanya adalah suaramu saja Tuhan Terima kasih Bapak Dan kami mau duduk diam Sekarang dengan telinga seorang murid Berfirmanlah engkau Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Shalom Ibu-ibuku terkasih Saya senang banget ini ya Ngelihat semuanya Wajah-wajahnya Kalau acara ibu-ibu tuh kayak gitu ya Pake dress code Tapi sebetulnya harusnya seperti itu sih ya Kita tuh berdandan kita harus happy dulu buat diri kita ya Baru kita bisa menghibur orang lain Saya perkenalkan diri saya lagi ya Ya kalau masih ada yang ngenalin saya berarti tue-tue Tue gak apa-apa juga Karena Ya dulu Eranya saya itu udah bukan milenial Eranya saya tuh kolonial ya kan Yang ngenalin kalau ibu-ibu itu pasti dulu acara gosip aja udah Ya kan ya Kalau bapak-bapak Dulu kalau gak nonton bola Ya mantan penjudi lah yang udah bertobat Ya karena saya dulu tuh siaran bola Saya Tamara Geraldine Tuan Nakota Saya itu istri dari Paul Tuan Nakota Ada dia disini ya sekarang bantuin saya nanti ya terima kasih Tadi pagi saya bantuin dia karena dia yang kotbah Sekarang ya bantuin saya untuk share screen terima kasih Jadi saya tuh istri ketiga Ya istri pertama meninggal Istri kedua meninggal Terus saya mau kawin sama dia juga saya udah dibilangin sama temen-temen Mendingan lu diruat Ntar lu meninggal lagi Ketika gitu Terus saya bilang kayak gini Kok saya repot-repot loh kawin sama Paul Ntar juga saya meninggal Gitu kan ya Orang tuh kadang-kadang Gak apa-apa ya ini ya Supaya kita cair ya Kadang-kadang kalau nerima apa-apa tuh ya dan amin gitu ya Kalau baca firman dipikirin kok gini kok gini gitu ya Padahal harusnya terbalik Baca firman yang ya dan amin Kalau dengerin orang dipikirin gitu Orang kalau bilang Ntar lu meninggal gitu Terus jangan foto bertiga berdiri di tengah Ntar di tengah mati gitu ya Saudara kalau yang berdiri atau foto di tengah mati Orang gak minum bygone Sendingan kita bunuh diri dengan tenang Foto aja terus yang banyak bertiga Berdirilah di tengah Ntar mati dengan tenang Dan banyak jejak pintar Jadi banyak hal yang kita terbalik-balik Hari ini nanti firmannya itu Saya juga mau bongkar Kenapa? Supaya kita nanti baca firman gak lagi kebalik-balik Saya ibu dari tiga anak Ini juga luar biasa Anak saya yang pertama Itu Gaby ada di Bogor Itu adalah dari istri pertama Paul Yang meninggal waktu Gaby itu umurnya baru delapan tahun Anak saya kedua juga dititipkan pada saya Di hari dia dilahirkan Dan anak saya yang ketiga juga Ibunya meninggal pada saat dia berusia Mau delapan tahun Jadi saya ini juga adalah ibu dari tiga anak Dari tiga ibu yang tidak lagi bisa hadir Saya bayar harga Saya traktir Ibu-ibu yang tidak lagi bisa hadir Nah itu nanti ada hubungannya dengan firman yang Hendak saya bawakan hari ini Terpuji nama Tuhan Hari ini saya mau bawa Saya gak akan bawa banyak ayat Karena kita kalau ibu-ibu ya Ayat dicotot dicotot Nanti juga lupa lagi Ya kan ya Kenapa? Kita sedang bergulat dengan harga minyak hari ini Dan banyak-banyak lagi hal-hal Sebelum menyambut bulan Ramadhan Yang sudah mulai naik Ya kan? Jadi kita akan ambil hari ini Dengan tema bayar saja Bayar harga Itu dari Amsal Amsal 24 Ayat 3 dan 4 Kita coba baca ya Ada yang bisa bacain buat saya? Amsal 24 Saya share screen ya Oh Nah hamsum loh Suami saya bilang gini Terima kasih dulu dong Ya terima kasih Untuk kesempatan ini Berikan buat saya Saking Saya semangat banget ya Terima kasih banget ini Kepada ketua Dan juga pengurus WBI GBI Battle Kapagading Kedoya Dan juga harapan indah Luar biasa saya diberikan kesempatan Kepercayaan Dan juga kehormatan Untuk menabur hal baik Hari ini Terima kasih Kita share screen ya Dari sini ya Ada yang bisa bacakan buat saya? Silahkan di unmute Dari Amsal 24 Ayat 3 dan 4 Amsal 24 Ayat 3 dan 4 Kenapa? Kita nanti check up Kita check up masing-masing aja Saya pun check up Dengan ayat ini Ayat 24 Apa? 24 Ayat 3 Di sini kita bisa paham Kita bisa Kita bisa Check up Rumah tangga kita Masing-masing Saat ini Apa yang terjadi Di sini dibilang Dengan hikmat rumah didirikan Dengan kepandayan Itu ditegakkan Jadi si rumahnya Nah sekarang Tanpa Jadi jujurlah pada diri sendiri Saat ini rumah kita Seperti apa? Apakah rumah tangga kita Sedang murat marit? Rumah tangga kita Sedang berantakan? Hubungan dengan suami Sangat garing? Hubungan dengan anak Komunikasi tidak berjalan? Itu berarti adalah rumah Yang sekarang itu Lagi menuju keruntuhan Atau mungkin di sini ada Aduh suamiku sekarang Sedang diambil orang Berarti rumah tangganya Itu lagi Berantakan Berarti Kalau dilihat dari Ayat ini Berarti disitulah Letak permasalahan Kenapa rumahnya Tidak bergiri? Karena hikmat Hikmat itu apa sih? Baru nanti kita cari tahu Yang penting kita Mengerti dulu Saya itu waktu Pas baca ayat ini Saya Akhirnya saya Bisa introspeksi Dengan diri saya sendiri Sampai di mana? Ada di mana Rumah tangga saya saat ini? Itu saya bilang Oh kalau misalnya rumahnya Baik-baik aja Hubungan berjalan Berarti sudah ada hikmat disitu Tapi kalau saat ini Sedang khawatir-khawatir Wah berarti hikmat itu Tidak ada Tapi jangan khawatir Karena paling tidak Ketika kita tahu Masalahnya apa Kita tahu bagaimana Memperbaikinya Amin saudara Ya kan ya? Hikmat Hikmat itu apa sih? Hikmat itu Kalau dilihat ya Hikmat itu terjemahnya Definisi adalah Selalu bisa melihat Hal baik Bahkan di sebuah tragedi Itu hikmat Itu hikmat Dia bisa selalu melihat Hal baik Bahkan dari sebuah tragedi Jadi enak gak enak Dia mengucap syukur Itu hikmat Nah kalau kita lihat lagi disitu Di rumah Hikmatnya perempuan Itu adalah penolong Penghibur Dan juga pengiring Pendamping Kita selalu tahu ya Bahwa seorang suami Itu reputasinya ada di istrinya Jadi ketika hikmat itu tidak ada Berarti hikmat itu tidak berjalan Tidak ada penolong Tidak ada penghibur Tidak ada pendamping dalam rumah Dan itu yang bikin berantakan Kok bisa ya? Ya bisa Karena Tuhan itu Gak cuma penghibur disini Gak cuma penolong disini Gak cuma suami istri Tapi semua perempuan Baik yang ada di rumah Maupun yang ada di luar sana Punya hikmat yang sama dengan kita Mereka penghibur Mereka penolong Mereka pengiring Dan pendamping Jadi kalau kita tidak Memberikan itu Hikmat kepada suami Disana banyak yang Mau menghibur Mau mengiring Mau menolong Dan mendampingi Waduh Jadi kalau dibilang kepada teman saya Kenapa ya suami saya selingkuh Aduh Emang lu pikir Kalau hikmat lu Kaga jalan di rumah tangga Terus yang di luar Hikmatnya kaga jalan juga Jalan sodara Waduh Nah Berarti dari ayat 3 Kita udah tahu Kita udah bisa jawab Sebagai perempuan-perempuan Wb yang ada disini Disitulah letak Permasalahannya Ketika rumah itu Akhirnya tidak berdiri Kita tahu Karena rumahnya berdiri dengan hikmat Dan hikmat itu Pasti gak ada Sampai disitu Sebetulnya kita Sudah mengerti Dan sekarang Bagaimana cara memperbaikinya Amin ya sodara Apapun sekarang Yang sedang Kita alami Kita bisa check up masing-masing Gak perlu ibu gembala loh Sebenarnya gak perlu ke gereja Gak perlu kemana-mana Kita bisa check up masing-masing hari ini Dengan komunikasi pada suami Relasi kita Dan juga sama anak-anak Dari situ Kita paham Dan nanti Solusinya ada di ayat yang keempat Tuhan tuh luar biasa Tapi masalahnya juga gitu Bagaimana cara praktis Mencapainya Ya kan ya Kalau kita lihat di ayat keempat Boleh share screen ya Bapak lu Ayat keempat Ini adalah solusinya Kenapa Tuhan kasih janji Kalau Tuhan kasih janji Dia gak pernah ingat Tuhan bilang Kamar itu Diisi dengan Bermacam-macam Harta benda yang berharga Dan menarik Pakai apa Pakai pengertian Sampai disini Waktu baca Alkitab Oke oke Dengan pengertian Pengertian yang seperti apa Dan langkah praktisnya Buat perempuan itu Kayak apa Sebagai seorang ibu Saya ibu rumah tangga Saya gak pengertian Macam apa Supaya kamar saya Di rumah diisi dengan Bermacam-macam harta benda Yang berharga dan menarik Ini ya dan amin loh Ibu-ibu Kekasih-kekasihku Ya Ini ya dan amin Tapi bagaimana sih Mencapainya Karena kita gak ngerti Pengertian itu pengertian Yang macam apa sih Ada dua hal Yang saya mau bagi disini Sebelum kita nanti Masuk di Ayat ini Kita akan kembali lagi Nanti kesini Yang pertama Kita harus Bayar harga Itulah tema Kita pada hari ini Waktu kita pikir Oke Sekarang kita tahu Permasalahan Pernah denger ya ibu-ibu Saudara-saudara ku terkasih Kata-kata Semua di dunia ini Ada harganya Kita Mau pergi Ini mertua saya tuh di Cibogo ya Ada nih kayaknya mertua saya disini Ibu saya juga ada disini Ibu rohani saya ada disini Kalau saya lagi mau ke tempat mertua saya Itu pasti saya ngelewatin rest area Ke toilet aja Ada harganya Mesti dibayar Coba tak bayar Jadi setiap kali kita mengungkapkan sesuatu Kita pengen tas Kita pengen baju Kita pengen sepatu Kita pengen apapun Itu ada harganya ya ibu-ibu ya Dan kita mesti bayar lunas ya Ketika kita tidak bayar lunas Misalnya nih ya Ini bukan endorse Misalnya Sekarang tuh yang lagi hit Katanya Merah Gucci ya Karena ada filmnya Terus kita pingin nih Kita pingin tas Gucci nih Sekali lagi ini bukan endorse Ya dan gak perlu merek-merak Tapi kalau kita beli Gucci Kita gak bayar dengan harga yang sesungguhnya Kita berarti beli KW ya Kita beli palsu ya Kita gak dapat yang asli Segala sesuatu itu kita harus bayar lunas sungguh-sungguh Supaya kita dapat benda yang aslinya Nah waktu kita juga terungkap Dengan apa yang kita ingin tapi gak kelihatan Seperti hal kecil Saya pingin Ini hal kecil ya Anak saya yang ketiga Faithful dateng Kepada saya Dengan realitas Bahwa dia itu adalah Anak yang obesitas Hampir 20 kilo Ya Kemudian Dia itu tawanan YouTube Dia itu tantrum Dia punya trauma yang begitu luar biasa Dari kematian di bumi Saya itu cuma bilang gini Saya pingin anak ini Berubah Itu kan keinginan Berarti ada harganya sodara Saya cuma tanya sama Tuhan Berapa harganya saya bayar Anak saya yang kedua sekarang sedang Sekolah di Inggris Dan saya baru Dikasih tahu begitu dia kasih lihat foto-fotonya gitu ya Cowok-cowoknya yang juga ikut scholarship itu Cakep-cakep Anak-anak tanggung Mukanya cakep-cakep Tipe dia semua lagi Tapi saya gak gentar Kenapa saya bilang sama Tuhan Saya pingin anak saya terus menjaga kekudusan Berapa harganya saya bayar Segala sesuatu yang kita ingin ucap Saya pingin suami saya kembali Saya pingin suami saya selesai dari perselingkuhan Berapa harganya Tuhan Saya bayar Bayar aja Bayar harga Bayar itu Semua yang kita ungkapkan sama Tuhan Segala keinginan dari hati yang terdalam Itu semua ada harganya Baik yang terlihat maupun yang tidak kelihatan Anak saya apalagi yang pertama Itu udah mau kawin Sekarang dia hidup terpisah dari kami Dia ada di Bogor Dia lebih dekat dengan tunangannya yang ada di Bogor Sekarang ini Kami disini juga ingin Bahwa dia terus menjaga Sampai di hari pernikahannya Walaupun sudah ada kepastian disitu Bahwa dia terus menjadi persembahan yang manis Yang diperkenan oleh penciptanya Berapa harganya Tuhan Saya mau bayar Bayar aja bayar harganya Sudah gak ada lagi ibunya Jadi saya traktirin Saya gak mau ditraktir sama guru sekolah minggu Bahkan guru sekolah minggu Saya juga gak mau Anak-anak saya ditraktirin oleh siapapun Kecuali saya sendiri Disitu kita peran kita luar biasa Sebagai ibu-ibu yang ditempatkan oleh Tuhan Yang mulia itu bukan profesinya Yang mulia itu panggilannya Dan panggilan tertinggi kita sebagai Ibu rumah tangga Itu juga memiliki reputasi ilahi Ada ayatnya Ini ayat kesukaan ibu saya Masmur 23 Tuhan adalah gembalaku Yang memenarkan aku oleh karena namanya Itu artinya apa Ketika kita menjadi reputasi suami Kita pun dititipi oleh reputasi Allah Waktu kita bangun Kita punya reputasi Allah Itu membuat kita akhirnya harus sungguh-sungguh Menjalani profesi di rumah Nah gimana cara mencapainya Waktu kita tanya Tuhan harganya berapa sih Gitu kan dia pastinya ya Karena semua beda-beda Saya juga gak bisa jawab Kalau misalnya ditanya berapa sih harganya Untuk bikin anak jadi ekselen Semuanya masing-masing Tapi yang paling penting ada dua poin Yang hari ini tuh harus kita ingat-ingat Saya belajar Ternyata Tuhan itu cuma Ada dua yang harus diingat Bayar harga itu adalah tentang memberi Dan tentang mengasihi Udah dua aja Memberi dan juga mengasihi Memberi itu terbagi lagi cabang yang menjadi dua Memberi untuk sesama Dan memberi untuk Tuhan Mengasihi pun demikian Mengasihi untuk sesama Mengasihi untuk Tuhan Kita mau belah satu-satu ya Memberi untuk sesama Memberi untuk sesama Kadang-kadang kita bilang ini Saya aja sedang berkekurangan Gimana sih saya bisa memberi Kita harus terus memberkati Orang percaya Orang percaya Apalagi ibu-ibu yang ditempatkan Tuhan Sebagai ibu rumah tangga Kita itu bukan orang kaya Kita itu orang makmur Kalau orang kaya Itu memberi dari Kelebihan Jadi karena lebih Disumbangin Kita orang makmur Punya atau gak punya Kita memberkati Amin saudara Kenapa? Karena spirit kita thanksgiving Kita sudah diberi Maka kita harus memberkati Pertanyaannya langsung Kayak gitu Bahkan lagi pandemi Kita aja susah Kita aja berkatnya Tuhan pirit-pirit gitu Kelihatannya Rumput tetangga Itu lebih hijau Jadi harusnya dia yang lebih memberkati Ada dua jenis berkat Ibu-ibu Saudara-saudara terkasih Dua jenis berkat Yang pertama berkat itu Berupa Benih Dan yang kedua Berupa roti Benih untuk ditabur Roti untuk dimakan Ketika kita diberkati oleh Tuhan Apapun bentuknya Tanya sama Tuhan Ini benih atau ini roti Saya yakin Hari ini Sampai sejauh ini Ini baru setengah jalan ya Saya harap Ada yang merasa diberkati Dengan sharing firman Yang saya Coba kasih ini ya Tanda jempol atau apa yang ada di sana Kalau merasa Sampai sejauh ini sudah ada berkat Yang diterima Boleh saya dikasih reaksi Nah Coba lihat ya Di sini ada banyak reaksi Saya mau tanya Apakah ini yang pertama Ibu-ibu merasa diberkati Pasti enggak Pasti enggak Kemarin Kemarinnya lagi Awal pandemi Dua tahun yang lalu Nah sekarang Saya mau tanya Karena Tuhan tanya ini Ketika diberkati Itu benih hari ini Ditabur lagi enggak? Nah Ketika itu tidak ditabur Kita merasa kita tidak pernah diberkati Padahal kita sudah diberkati berlimpah-limpah Dari ibadah kemarin Kemarinnya lagi Apa yang dibuat dari situ? Jadi dari situ kita ngerti ya Ada yang benih Dan itu belum kita tabur Waktu itu belum kita tabur Berarti kita belum memberi Padahal Tuhan mau Kita itu selalu punya spirit Memberi Itu bayar harga Jangan disimpan Itu kayak pupuk Kita simpan Kita nyangka kenapa-kenapa Kebauan malah iya ya Karena dia bukan kebauan Maksud saya Kita strong banget di sini Tapi dia tidak Tidak ngapa-ngapain Sementara Tuhan bilang Bahwa yang berbahagia itu Adalah yang Selain bertumbuh itu Memberkati juga Dia memberi penghidupan Pada yang lain Jadi jangan ditahan ya Itu sama jahatnya Dengan ketika Kita punya roti Kita punya yang bisa kita bagi Tapi kita tidak kasih Jadi sama jahatnya Sama kejinya Itu harus kita pikirin Bagaimana ya Tuhan Saya ingin memberkati Tidak usah jauh-jauh sebenarnya Kasih tahu sama Mbak di rumah Itu adalah cara-cara kita ikut memberkati Amin ya saudara ya Ini adalah Hal-hal praktis Yang bisa dilakukan Untuk bayar harga Percayalah Ketika kita membayar harganya Kepada yang lain Tadi kita udah nyanyi ya Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Kalau hanya itu kerinduan kita Ketika kita menyenangkan Tuhan Itu berarti Tuhan yang seneng Itu berarti Banyakan kita gak seneng Dan ciri paling utama Ketika kita gak seneng Itu kita ngedumel Tuhan itu pasti ngedumel Saya juga dulu adalah Master Of swearing and cursing Kerjaan saya ngedumel aja Jadi waktu akhirnya Tuhan bilang Harus berbalik Itu yang dilakukan Jadi memberi Memberi Itu terus harus memberi Sampai terasa sakit Baru itu adalah konfirmasi Bahwa kita sudah memberi Buat Tuhan Memberi Pertolongan adalah Bentuk paling konkret Kalau kita tanya sama Tuhan Bentuk pemberian apa sih Yang paling gampang Itu adalah Pertolongan Memberi Yang paling konkret Adalah memberi pertolongan Sekali lagi kita ketemu Kata tolong Akar kata tolong Itu hikmat kita Penolong Jadi memberi Dan juga mengasihi Mengasihi itu Juga sama seperti ini Mengasihi sesama Dan mengasihi Tuhan Tuhan itu luar biasa Waktu dia bilang segala sesuatu Harus ada dua Berimbang Dia memberikan sesama Yang berada di sekitar kita Untuk latihan Ketika kita memperlakukan Pasangan Itu juga seperti kita Akhirnya nanti bisa Memperlakukan Tuhan Dalam dimensi dia Sebagai mempelai Apa yang sekarang Sedang kita lakukan Kepada suami kita Sebetulnya itu adalah Latihan Bagaimana nanti Memperlakukan Tuhan Ketika dia datang Menjemput sebagai mempelai Saya juga masih belajar Saya masih belajar Tentang ketundukan Yang absolut Saya juga berusaha Untuk berusaha peka Dengan kasih yang diberikan Walau kadang kasih yang diberikan Oleh Paul itu Kadang terlalu aneh buat saya Tapi saya telan aja Udah sekarang Dengan caranya masing-masing Kita belajar Saya juga belajar Dan saya minta sama Tuhan Terus dikuatkan Dan itu Memberi dan juga mengasihi Sudah Dua itu aja Ketika dua itu kita lakukan Kapasitas kita jadi diperbesar Kalau kapasitas kita diperbesar Ini tadi pagi juga dipakai Kota sama suami saya Kita suka gini ya Apalagi perempuan Kalau lihat tetangga Uh Rumput tetangga lebih hijau Daripada kita Gitu kan ya Tanpa kita pernah nanya gini Itu tetangga ngapain ya Kok rumputnya hijau banget Ini dia bayar harga tuh Bayar harga tuh gimana ya Karena gini Kenapa tetangga yang itu ya Ibaratnya kalau kita ini mobil ya Ibu-ibu ya Kok dia Setiap hari 200 liter gitu Itu tetangga yang di depan Itu ngomong lagi mas suami Itu tuh ya Pak Itu setiap hari tuh kayaknya tuh 200 liter Itu tetangga yang satu lagi 100 liter Itu tetangga yang disitu Apalagi tuh Nah kalau kita ya Kenapa hari ini 20 Besok 40 Besok 10 Terus dua minggu Gak ada bensin sama sekali Abis itu nanti ada lagi 10 20 Kenapa sih kita dipirit-pirit Kenapa sih Tuhan kok Kan maha pengasih Kenapa jadi kayak pilih kasih Suka nanya kayak gitu gitu kita Tanpa kita ngerti Kita berpikir Kalau jadinya saya check up Oh iya ya Tuhan itu gak pernah mau ngirimin apa-apa Itu tumpah kemana-mana Itu nomor satu Dan yang kedua Tuhan selalu memberikan itu sesuai dengan kapasitasnya Jadi saya nanya sama diri saya Ini saya sebenernya mobil macam apa ya Jangan-jangan tetangga saya Ini bukan endorse Tetangga saya Land Cruiser Saya Avanza Ya kan Kalau Avanza ngapain Tuhan kasih 200 liter Tumpah lah Tuhan gak lebih kaya Kalau misalnya dia pirit-pirit Saya 10, 20, besok 40, 2 minggu Gak ada sama sekali Si bulan depan dikasih lagi Tuhan gak lebih kaya loh Mirip-mirip kita Jadi Tuhan kalau misalnya Saya juga mau kaita tangga depan 200 liter Berarti tidak ada jalan selain Saya mengubah diri saya juga Jadi Land Cruiser Amin sodara Ya kita harus Ubah diri saya tuh Jadi Land Cruiser juga Kenapa? Supaya tangki saya itu segitu Dan Tuhan nurunin Tuhan juga ingin saya memberkati Kalau tangki saya Avanza Tuhan kasih Land Cruiser Tumpah kemana-mana Tuhan gak mau hal Nah cara memperbesar kapasitas itu Hanya tiga Doa Kalau bisa Diikuti dengan puasa Kemudian pujian penyembahan Dan yang terakhir baca firman Itu memperbesar kapasitas Dan itu bayar harga Itu cara kita Bagaimana kita Kita kalau bilang Goyona ya Cara paling konkret Kelihatan Saya mengasihi Tuhan Tuh tiga itu Doa Sekali lagi tapi Spirit doa Doa itu bukan media Membersihkan masalah ya Saudara-saudara Doa itu bukan Nyuruh Tuhan Untuk ngeberesin sampah Doa itu adalah Memohon Tuhan Untuk menggenapi Janjinya Atas saya dan sodara Dia sudah punya janji Janjinya apa? Tanya sendiri Menjadilah pendoa Berdoalah Ujian dan penyembahan Ketika manusia diciptakan Tujuan penciptaan adalah penyembahan Jadi kalau manusia yang diciptakan tidak memuji dan menyembah Dia punya masalah dengan dirinya Dan yang terakhir itu baca firman untuk memperbesar kapasitas Kenapa? Udah gak mungkin menaklukkan zaman now tanpa Tuhan dan Alkitab Jadi ada tiga itu Itu memperbesar kapasitas Dan itu bayar harga Itu ada di poin mengasihi Tuhan Mengasihi Tuhan itu seperti itu Dan mengasihi Tuhan juga mengerti Apa kehendak Tuhan bagi orang-orang sekitar Ketika orang-orang sekitar kita tidak terbangun Berarti kita tidak menjalankan Apa yang menjadi kehendak Tuhan Dan itu akhirnya kita boleh tanya lagi sama diri kita Betul-betul mengasihi apa enggak ya? Sampai disini Saya harap saya tidak terlalu cepat Dan semuanya Bisa dipahami ya Gampang ya Gampang ya Nah itu adalah langkah-langkah konkretnya Segala sesuatu ada harganya Bayar aja Bayar harga Harganya berapa? Enggak tahu Yang sekarang punya anak kecil Jangan cuma percaya sama guru sekolah minggu Jadilah teladan buat anak kita masing-masing Ya Faithful anak saya Itu saat ini dia sudah turun 18 kilo Dari sejak dia dititipkan pertama di saya Dia turun 18 kilo Hari ini pun dia berpuasa Karena kami sedang dalam gerakan doa puasa 30 hari Itu anak gak ngerti apa-apa tapi dia puasa Tadi dia cuma bilang sama Papanya cuma bilang gini Aku lapar Gitu kan Yang udah ambil susu dong Kamu kok hari ini Minta dilayanin Kata papanya gitu kan Eh terus dia ngomong gini Kan puasa Oh iya Begitu Saya belajar banyak dari anak saya Dia gak ngerti loh Sebenernya disuruh puasa Tapi akhirnya saya belajar banyak Dia sangat percaya sama orang tuanya Bahwa orang tuanya selalu memberikan hal yang baik Dia nurut gitu Ketika dia disuruh kardio Disuruh apa Saya belajar itu dari anak saya Ketika saya pikir saya sedang memuridkan anak saya Padahal dia yang ngajarin saya Ketaatannya dia pada saya Pada ibu Yang baru dikenalnya Ketika kita kembali sama Tuhan Kita kan lagi mau mulai pengenalan baru ya Sama Tuhan Bertobat gitu Befal kan baru sama saya Tapi dia begitu percaya sama saya Bahwa saya itu ibu di segala musim Dia udah gak punya ibu lagi Akhirnya saya juga belajar Iya itu bapak saya di segala musim Mau enak gak enak Bapak saya tahu cara yang paling baik Kita juga kan pasti sukanya ngomong sama anak-anak kita Udah Diam Aku ibumu Aku tahu mana yang paling baik untukmu Ya kan Jiliran kita yang digituin Tuhan Waduh Komplain Padahal Tuhan itu udah tahu Apa yang terbaik buat kita Walaupun kadang gak enak Kita terima dari Tuhan Percayalah aku bapamu Aku tahu yang terbaik untukmu Jadi dari PayPal tuh saya belajar Bagaimana dia begitu taat sama saya Itu yang menjadi cook saya tiap hari Ketika melihat kepatuhan faithful Itu cook saya tiap hari Keteladanan itu harus saya berikan lagi Saya harus bisa melihat Tuhan Sebagaimana faithful melihat saya sebagai orang tuanya Amin ya Sebenarnya kan gampang ya Hal-hal praktis yang kita bisa tarik dari kehidupan kita Sehari-hari Nah Gimana cara mencapainya ya Saya tanya waktu itu sama Tuhan Sekalian aja saya tutup ya sebelum kita Karena sedikit lagi kita akan memasuki jam lapar nasional Kalau kita tidak segera udahan juga Kita mungkin akan Ada terjadi kiupan sangka kalah di rumah ya Karena makan siang belum dihidangkan Iya Saya mau tutup nanti dengan kesaksian sekaligus Bagaimana ya cara mencapainya Nah kita kembali ke ayat 24 Amsal 24 ayat 4 ya Dengan pengertian Pengertian itu apa ternyata ya saudara yang Saya pelajari ya Sampaikan di hati Pengertian itu bisa terjadi ketika kita itu hanya punya pengertian Punya pengertian yang dari Allah saja Memiliki pengertian yang hanya dari Allah saja Itu berarti tidak mesti mengerti Tidak minta dimengerti Baru kita bisa punya pengertian Kan kita selalu gitu ya Saya pasti mengertiin gue sih gitu kan Dulu saya juga kayak gitu Seluruh dunia harus ngertiin saya Kan saya perempuan Kamu harus ngertiin saya gitu kan Gak ada saya itu bukan penolong Saya perong-rong Tidak perlu mengerti Dan tidak harus dimengerti Hanya dengan cara seperti itu Kita akhirnya memiliki pengertian Kenapa ini menjadi penting Karena segalanya itu tidak bisa kita capai Kalau kita tidak bermitra kerja dengan Allah Memang ini satu hal yang mustahil Untuk bayar harga itu luar biasa Ada keringat Ada air mata Itu ada lutut yang gak boleh letih untuk bertelur Dan itu yang membuat ringan itu tidak ada lain cara Selain menjadi mitra Allah Kemitraan nama Tuhan itu tuh Membuat kita sebagai yang terbatas menjadi tidak terbatas Kita tidak bisa dikalahkan Kita punya reputasi ilahi Kita bisa melipat gandakan kekuatan kita Satu-satunya transaksi yang bisa dilakukan Kita gak boleh bertransaksi sama Tuhan Kita gak boleh bertransaksi Ketika kita memberi itu karena kita sudah lebih dulu dikasih Kita tidak menolong Tuhan Tapi ada satu yang betul-betul kita boleh sampaikan sama orang Satu-satunya transaksi yang Tuhan mau dilakukan Dalam bermitra itu transaksi Transaksinya adalah berserah Waktu kita mau jadi mitra sekerja Allah Kita harus berserah dan itu transaksi Berserah adalah menukar kelemahan kita dengan kekuatan Allah Dan itu transaksi Kita tukar Kalau yang lainnya itu adalah thanksgiving Kita memberi, kita mengasihi Itu adalah karena ucapan syukur Tapi waktu kita bilang sama Tuhan Tuhan aku mau jadi mitramu Karena aku gak bisa kendalikan anakku yang ada di Inggris Tapi ketika engkau mitraku, engkau ada di sana Aku tahu engkau jaga Aku gak bisa jadi Aku gak bisa menjaga anakku 24 jam yang ada di Bogor Tapi engkau ada di sana Tuhan Engkau Allah yang menerobos Engkau yang tutup bungkus dia ya Bapak Walaupun kami lebih banyak tidak melihat dia Dan bermitra dengan Tuhan itu adalah ketika saya berserah Saya menukar kelemahan saya Keterbatasan saya dengan kekuatan Allah Di situ kita bermitra dengan Tuhan Cara bermitra karena Tuhan itu kudus Berarti gak lain kita juga musti Kudus Memiliki pengertian Caranya gimana Ada satu sosok perempuan yang kita bisa pelajari Nanti dibaca sendiri ya Saya akan tutup dengan ini Saya belajar dari sini Memiliki pengertian dari Allah itu ada contoh konkretnya Besok kita bisa terapkan ini Kita bisa belajar dari perempuan yang satu ini Namanya Esther 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 juga gak bilang loh Aku kan cuma ibu rumah tangga Ya kan bukan dia rajanya gitu kan ya Esther gak bilang gitu Tapi lihat ya Esther waktu dia mendapat giliran Ini kan sebenarnya kompetisi ya Ini kayak beauty pageant ya Pada waktu orang menghadap Raja Itu semua di seluruh kota itu Sebetulnya dikasih Bebas pilihan gitu Kasih bebas pilihan mau apa Pokoknya berdana-dana secantik-cantiknya Ya gitu Ini cara mencapai pengertian yang dari Tuhan Bukan pengertian dari kita Di situ semua perempuan itu milih Saya yakin ya Semua itu ada milih saya juga begitu Saya mau rambutnya digerai Karena saya merasa saya paling cantik ketika rambut saya digerai Tanpa poni Kalau mama saya selalu bilang Pake poniinlah sedikit Daripada belah tengah kayak gitu Tapi saya selalu merasa belah tengah Gitu kan ya Terus Pake Blast on Baju saya mau yang Tiga perempat Saya gak suka rok balon Ya kan ya Saya yakin pada saat itu terjadi Itu banyak sekali yang juga memilih Tapi lihat Esther disini Saya yakin ya Esther itu punya keinginannya sendiri Tapi di ayat ini dia bilang Ketika Esther mendapat giliran Untuk masuk menghadap Raja Maka ia tidak menghendaki sesuatu Apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai Sida-sida Raja Menjaga para perempuan Maka Esther menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia Esther itu ya kalau misalnya bilang Oke pake baju hijau ya rambutnya dia naikin ke atas ya Terus pake kebaya ya Terus pake sepatu teplek ya Mungkin Esther bilang Aduh gak gua banget Tapi dia tau itulah yang akan menyenangkan Hati Raja Seperti kita tadi bilang Menyenangkanmu senangkanmu This is not about what I want This is no longer about what I like This is what about Jesus like This is what about He wants me to do everyday My calling sebagai perempuan Yang ditempatkan di rumah tangga ini Kita harus jadi kayak Esther Bilang sama Tuhan Apa yang Tuhan mau Aku nurut Roh kudus pasti akan tuntun kita Berapa Tuhan Berapa harganya Saya bayar Bayar aja Bayar harga Saya mau tutup ini Saya juga Apa namanya Mau berdoa Waduh Tuh Ini Fevol pertama kali dateng Nama saya Ini anak saya yang kedua Tuh Fevol dateng begitu ya Terus dia mau Dia nurut Dia copy apa saja yang saya lakukan Ketika saya Selama Ini ya Saya olahraga Saya berpuasa Dia pokoknya ikut aja Dia gak makan nasi Coba bayangin Dia gak makan nasi Tapi itu soal keteladanan Karena itulah Tuhan Yesus pun Ketika dia berjalan bersama murid Fevol adalah murid saya Saya harus berjalan bersama dengan dia Saya harus berjalan Memberikan keteladanan Anak saya yang kedua Itu dulunya gak suka sekolah Saya harus nyogok Saya harus kasih ke sekolah Itu tiga tahun berturut-turut Bukan nyogok ya Pokoknya saya Saya kasih uang Anak saya Kasih kesempatan Tiga bulan Kalau misalnya dia gak bisa Turunin lagi Tiga tahun sodara Sampai akhirnya sekarang Dia juara kelas Dan dapat scholarship Karena saya juga Akhirnya sekolah lagi Saya kuliah sosiologi Dan juga teologi Tuhan Yesus ketika dia Dia memuridkan Dia berjalan bersama Dengan murid-murid Kita gak bisa Kalau kita juga gak bayar harga Dengan berjalan bersama-sama Ini kemarin Fevol Lihat terakhir Kita foto di Kenapa saya harus kasih foto ini Ini Fevol sebenarnya Pake masker waktu disitu Tapi ada mbak-mbak ya Dia bisa gini loh Tiba-tiba dia teriak-teriak Ya Allah ibu Ya Allah ibu Kenapa gitu kan Anaknya ganteng banget Fevol tuh bilang sama saya Dulu gak ada yang Teriakin aku ganteng Padahal dulu aku gak pake masker Kemarin Dari mana dia tau Padahal aku pake masker Itu mbak-mbak teriak-teriak Ya itu Tuhan Itu roh kudus ya Nah itu ada kesaksian roh kudus Tidak ada yang mustahil Tapi semua ada harganya Ibu-ibu Ini anak-anak saya ya Dan Saya Disini Saya mau sampein Dulu saya gak ngerti Saya gak punya pengertian Saya marah sama Tuhan Tuhan menutup rahim saya Saya gak bisa punya anak Hari ini saya mengerti Tuhan tutup rahim saya Supaya hari ini Saya bisa menjadi anak Menjadi ibu Dari tiga orang anak Tiga orang ibu Yang gak bisa hadir Saya gak bisa duluanin Yang ini, ini, ini Saya dealing di pelayanan saya Dengan anak-anak korban aborsi Dan juga bunuh diri Saya harus bisa melingat jiwa Bukan lagi fisik Semua harus jadi yang terutama Jadi Tuhan perlu menutup rahim saya Apapun yang sekarang sedang Tuhan tempatkan disini Memiliki anak yang mungkin Berkebutuhan khusus Memiliki suami yang sekarang sedang direbut oleh perempuan lain Apapun itu yang terjadi Percaya saudara Itu akan mendatangkan hal baik Dan kalau sekarang Saya bilang sama Tuhan Tuhan mau tutup apa lagi Untuk mengajarkan Saya kasih agape Tutup Tuhan Karena saya yakin dan percaya Tuhan itu luar biasa Dalam memberikan pengajaran Terima kasih Buat kesempatannya sekali lagi Saya mengucap syukur Untuk ini Saya berdoa Kita semua mulai besok bisa bersenang-senang Dari rumah masing-masing Memberkati menjadi teladan Dan juga membayar harga Paling tidak Buat anak-anak kita Memuridkan dari rumah kita sendiri Terima kasih Tuhan memberkati Kita berdoa ya Tuhan Terima kasih Ibu Kita berdoa ya Ibu Terima kasih Tuhan Hamba sudah selesai Tapi aku yakin dan percaya Tuhan Engkau baru mulai disini Tuhan Tuhan Semua taburan yang baik Tuhan yang kawal Dan Tuhan nanti hidupkan kembali ya Tuhan Dan yang terpenting Tuhan Ketika itu menjadi remah di hati masing-masing Kiranya juga bisa dipakai Untuk memberkati lebih Banyak lagi Api dari sini Tuhan Boleh untuk menjadi Mengombarkan api orang lain Kami yakin dan percaya Tuhan Bahwa menjaga api kami sendiri Adalah dengan menjaga api orang lain Untuk apapun yang sekarang sedang Dalam permasalahan Tuhan Secara khusus Aku mau berdoa Buat mereka-mereka Yang sekarang mungkin sedang Tawar hati Sedang dalam kepahitan Tuhan Aku tahu Engkau Allah yang menerobos Ketika kami berseru Engkau akan menjawab Ketika kami dalam kesesakan Engkau menyertai kami ya Tuhan Apapun yang sekarang sedang Dirasa oleh siapapun Yang sekarang sedang berada disini Tanpa kebetulan Tuhan Engkau sudah ada disana Tuhan Dan buat mereka percaya ya Tuhan Bahwa Engkau akan menyelesaikan Apa yang kau mulai Dan ada kemuliaan yang hendak Kau nyatakan dalam bingkai cerita Masing-masing rumah tangga disini Terima kasih Tuhan Terpuji namamu Bapak Kekal selamanya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Alleluia Amin Amin Terima kasih Ibu-ibu Ada beberapa pengumuman Sebelum pengumuman disampaikan Boleh buka videonya masing-masing Supaya kita bisa sama-sama Dipoto ya Bisa tolong Adin bantu saya foto din Tempat saya ngelagini soalnya Baik Baik ya semua Saya akan Kasih abis-abis ya Apakah semua sudah open camp Ada yang masih belum Gak apa-apa yang masih belum Ya oke Ya oke 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 Baik kita mulai Foto yang pertama semuanya Tahan dulu Satu Dua Tiga Oke bentar ya Saya save dulu Oke Untuk yang kedua Layar kedua Satu Dua Tiga Baik Siap sudah Mau Berapa kali Tentu Puji Cukup Cukup Adin Cukup Baik Tentu Thank you Adin Sama-sama Ibu Puji Ibu Puji ngelag ya Iya Iya Kali Biar lagi di luar kota Soalnya Halo 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 Tolong dibantu Iya Gak apa-apa ya Puji Saya yang teruskan Ya saya yang teruskan Oke Ya terima kasih untuk pelayanannya Ibu Tamara Okay Tuhan memberkati Ya Tuhan berkati Semoga lain kali kita masih bisa bertemu lagi Untuk tema yang lain yang juga sangat menariknya Ya Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu juga yang lain pada hari ini Dan minggu depan kita masih akan berjumpa kembali pukul 11 jam yang sama Dengan acara pujian penyembahan doa kita bersama-sama Kami mengundang semua untuk tetap hadir Dan kita beritahu kepada teman-teman yang lain Karena beberapa hari ini masih banyak yang belum ikut hadir nih Saya kurang tahu tapi tidak apa-apa Saya berharap minggu depan kita tetap berkumpul kembali Untuk persembahan bisa ditayangkan Adin Yang mau memberikan persembahan Bisa tayangkan Ya ini scan markotnya Jika ibu-ibu berkenan Terbeban untuk memberikan persembahan Silahkan ini scan markotnya Ya Itu saja pengumuman hari ini Tuhan Yesus memberkati semua yang hadir Ibu Neti bisa tolong tutup Oke nanti ibu Neti akan tutup Dalam doa syafat dan doa berkat Semoga kita akan tutup Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Dan sanggup mengenangi Ilmanku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan darimu Terima sekarang Ku terima sekarang Kemenangan darimu Kami selesekan kepada ibu Eti Kali lagi kami mengucapkan terima kasih Kepada ibu Tamara Yang sudah menjadi berkat buat kami semua Pada siang hari ini Tuhan memberkati Mari ibu-ibu kita bersatu hati Di dalam doa Bapak Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Untuk kesempatan yang sangat indah pada siang hari ini Kami boleh berkumpul ya Tuhan Kami boleh mengikuti ibadah WBI pada siang hari ini ya Tuhan Dan kami juga boleh mendengarkan sebagian dari renungan firmanmu Yang sudah disampaikan oleh hambamu Ibu Tamara ya Tuhan Yang sungguh menjadi berkat buat kami semua ya Tuhan Mampukan kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh mengikuti perintah-perintahmu ya Tuhan Belajar memberi dan belajar mengasihi sungguh-sungguh ya Tuhan Mengasihi Engkau, mengasihi sesama Memberi kepada-Mu juga, memberi kepada sesama kami ya Tuhan Tuhan terima kasih ya Tuhan Terima kasih Tuhan untuk firmanmu pada siang hari ini ya Tuhan Kau memberkati Ibu Tamara Biarlah kau pakai terus menjadi alat di tanganmu Untuk menjadi berkat buat keluarga dan juga buat sesama ya Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Kami juga mau berdoa buat semua ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini Kalau ada yang menghadap mengalami masalah ya Tuhan Masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga apapun juga ya Tuhan Kami serahkan ke dalam tanganmu Kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa-doa kami Engkau Allah yang siap selalu membantu kami Engkau Allah yang akan selalu membuka jalan buat kami Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Tidak henti-hentinya kami berdoa Biarlah ya Tuhan memberikan hikmatmu Kepada Bapak kami Presiden Jokowi Dan juga kepada seluruh jajaran para menteri Tuhan tolong biarlah dapat sungguh-sungguh mengambil keputusan-keputusan yang tepat Untuk mengangkat perekonomian di Indonesia Untuk mengatasi masalah pandemi ini Virus COVID-19 ya Tuhan Dan kami mohon sungguh uluran tanganmu Belas kasihanmu ya Tuhan Untuk COVID-19 ini ya Tuhan Biarlah cepat berhenti lenyap dari Indonesia Di dalam nama Yesus Dan biarlah juga vaksin dapat distribusikan sampai ke pelosok-pelosok ya Tuhan Tuhan terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Pada akhirnya kami ingin memohon berkat yang darimu ya Tuhan Mari ibu-ibu sekalian kita angkat tangan Kita memohon berkat daripada Tuhan Kiranya damai sejahtera dari alam Bapak di surga Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus Penyertaan penghiburan dan bersekutuan yang indah dengan roh kudus Menyertai hidup kita mulai saat ini Sampai selama-lamanya Mari kita semua katakan Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih